Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semuanya dan selamat datang kembali di pembelajaran PJOK dan semoga teman-teman di rumahnya masih semangat untuk pembelajaran daringnya dan semoga sehat selalu tanpa kekurangan suatu apapun di pertemuan kali ini pembahasan kita masih berkaitan dengan permainan bola besar yaitu permainan sepak bola dalam pokok bahasannya yaitu adalah teknik dasar permainan sepak bola tujuan dari pembelajaran dan kali ini adalah memahami dan mempraktekan variasi dan kombinasi gerak spesifik permainan bola besar sederhana dan tradisional baiklah teman-teman semuanya kita lanjutkan pembahasan kita mengenai teknik dasar permainan sepak bola seperti yang kita ketahui bahwa sepak bola dimainkan pada lapangan yang berukuran panjang 100-110 meter lebar 64-74 meter dengan ukuran gawang tinggi 2,44 meter panjang gawang 7,32 meter yang dimainkan 2x45 menit dengan jumlah pemain 11 orang setiap timnya dalam permainan sepak bola memiliki teknik dasar yang harus dikuasai yang pertama menendang bola menghentikan bola menyundul bola menribling atau menggiring lemparan ke dalam yang terakhir itu adalah penjaga gawang baik kita mulai pembahasan yang pertama yaitu mengenai menendang bola seperti kita ketahui menendang merupakan hal yang terpenting dalam permainan sepak bola menendang dapat dilakukan dengan cara mengayunkan kaki ke arah bola dengan tumpuan kaki berada di samping bola pandangan tertuju kepada bola tangan rileks samping sedikit terbuka serta pergelangan kaki dikunci menendang bisa menggunakan kaki bagian dalam punggung kaki dan kaki bagian luar untuk lebih jelasnya amati video berikut ini setelah kalian amati coba tuliskan hasil pengamatan kalian kemudian tuliskan dalam lembar yang sudah saya siapkan di kolom deskripsi yang kedua yaitu adalah menghentikan bola menghentikan bola merupakan dengan upaya yang dilakukan untuk menghambat laju bola yang datang dengan cara menerima bola dan bersamaan mengikuti arah gerakan bola hingga bola berhenti dalam penguasaan menghentikan bola bisa dilakukan menggunakan beberapa anggota badan seperti kaki seperti kaki paha dada dan kepala teknik yang ketiga yaitu menyundul bola yaitu upaya yang dilakukan untuk mengambil bola yang berada di udara dengan cara menyongsong arah datangnya bola dengan menggunakan kepala bagian depan atau dahi dengan leher dikencangkan saat bola menyentuh dahi dengan pandangan tertuju ke arah bola yang bisa diawali gerakannya dengan berdiri di tempat melompat ataupun berlari sebagai contoh amati video berikut ini setelah kalian mengamati tuliskan dua hasil pengamatan kalian dan hasilnya tuliskan pada lembar yang sudah saya siapkan di kolom deskripsi atau yang sudah saya bagikan teknik yang keempat yaitu menggiring bola merupakan upaya untuk menjaga bola bola selalu dalam penguasaan dalam melewati berbagai rintangan atau lawan dengan mengarahkan bola ke depan bisa menggunakan kaki bagian dalam kaki bagian luar maupun punggung kaki amati video berikut ini setelah kalian amati yang jelas tuliskan hasil pengamatan kalian pada lembar yang sudah dibagikan ataupun yang saya cantumkan dalam deskripsi video ini teknik yang kelima yaitu adalah lemparan ke dalam merupakan upaya yang dilakukan untuk mengembalikan bola ke dalam lapangan dengan cara memegang bola berada di atas kepala lalu melemparkannya ke lapangan permainan dengan sekuat-kuatnya badan tegak menghadap arah gerakan dan kaki tidak boleh terangkah dari tanah yang terakhir yaitu tekniknya yang harus dikuasai itu adalah teknik penjaga gawang kita ketahui bahwa penjaga gawang merupakan pemain dalam sepak bola yang boleh menggunakan seluruh anggota badannya dalam permainan sepak bola yang bertugas untuk menjaga agar gawang tidak kemasukan bola penjaga gawang merupakan pemain yang sangat istimewa dalam sepak bola dikarenakan penjaga gawang harus menguasai semua teknik permainan sepak bola dan teknik sebagai penjaga gawang atau keeper yaitu menangkap menepis bahkan memblok bola sebelum kita akhiri kita refleksikan pembelajaran kita pada hari ini siapakah pemain sepak bola yang kalian sukai dan berikan alasannya sebagai penutup kita simpulkan pembelajarannya bahwa seorang pemain bola harus menguasai 5 dari 6 teknik dasar sepak bola yaitu menendang menghentikan menggiring menyundul dan melakukan lemparan ke dalam sedangkan keeper harus menguasai semuanya termasuk teknik keeper semoga pertemuan hari ini memberikan manfaat buat kita semuanya dan saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati